anak-anak ada mas? tidak saking ada mas kenapa mas? ceritanya ada anak-anak mas mati orang nikah yang ada anak-anak kenapa? ya pokoknya ada anak-anak ya? anak-anak ya karena kan kamu ngantinanya Paul seneng lah tapi dia enak yang luah seneng gue pas pas lahiran gue ngerosoknya lah anak-anak gue asya Allah apa ini? oh oh mas Muda semuanya mas Muda bagaimana kabarnya? bagaimana kabarnya? bagus mas mas Muda mas Muda ini guru kacang ini mesti katanya kan gue aku ya kan ya betul ini? kan gue apa-betul? ini tak tak bisa sama mas wih gimana aku guys? mas Muda ini yang guru ini itu guys selalu buah kacang yuk kak guru ini jarang ini terakhir ketemu kapan mas? terakhir ketemu paling 2 tahun 2 tahun yang lalu berarti pas ketemu 5 tahun iya 5 tahun terus terus ketemu iya ketemu iya ketemu berarti masih ketemu sekitar 1 tahun yang lalu 1 tahun yang lalu gimana sih dari mas Muda anaknya sih 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 kan 1 tahun 2 ini apa mas? ini sepatu itu? sepatu itu sepatu itu sepatu itu ini sepatu itu ini sepatu KW tapi kita ada ini modeling nggak kita ada ini barangnya kaya motifnya kaya kaya mas tapi kok wadil lho nah sudutku ini selalu juga ada sinta kau ya dan ikutin komentar ya mas kenapa ini sepatunya awalnya atau kaya kebanyakan orang di Indonesia itu harus menunggu guys yang paham-paham saja ini ganti sepatunya guys atau dono ini contohnya kira-kira sini sini ya jadi temen-temen youtube subscriberku juga garangan ribu jangan lupa itu mas tolong langanya tutup sih kita jelaskan guys ini sepatunya ori atau kwe ben sampe yang tidak salah paham ya jadi sepatu ini tuh second ori tapi no box jadi harganya lebih murah kalau kita dengan box terus ada sertifikatnya ada tagnya itu harganya di atas 1 juta sampai 3 jutaan tapi kalau sudah seperti ini ini kan barang ori tapi sudah dipakai barang second jadi tidak ada box nya kita beli cuma sepatunya saja makanya barang second itu tidak ada yang namanya harganya di atas 1 juta lebih kalau sepatu seperti ini ya harganya di bawah rata-rata guys karena saya ini berapa misalnya harganya? ini aku ngambilnya sepatu tangan pertama jadi langsung import ke Thailand ke Singapore ini kalau barangnya bisa di cek ini dibandingkan dengan dengan produk-produk dalam negeri yang lainnya ini banyak awet ini bisa dipakai awet sampai 10 turunan ini harganya di bawah 500 mas ini harganya di atas 500 mas karena di Sopi kan tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga itu harganya muda-muda loh tapi dengan tangan pertama harganya yang murah guys jadi seperti ini harganya cuma 220 saja ini harganya cuma 300 nah ini sepatu ini tak bilang KW ya gak KW tak bilang ORI ya gak ORI guys soalnya tidak ada boxnya jadi tapi materialnya ini material ini adalah sama persis dengan yang ORI jadi awet ada barcode nya juga di sini ada barcode nya juga nah kayak HP iPhone yang e-box sama inter kalau e-box kan resmi tuh mas resmi Indonesia ada apa namanya ada dosbook nya nah kalau inter ini sok kudu-kudu iPhone nih cuman ini dosbooknya sejauh ya jadi imitasi dosbooknya cuman ya masalah kualitas dan materialnya hampir sama itu bedanya makanya HP i-box HP iPhone yang dari i-box itu harganya lebih mahal daripada yang pinter ya iki sepatu yang ORI yang masih ada boxnya itu harganya lebih mahal dibandingkan sepatu yang gak ada boxnya tapi materialnya sama aneh sampean gak percaya sampean beli ya satu yang harga berapalah 220 atau apa 250 nanti disamakan materialnya sama yang ORI tidak kalah jauh buat samakan tidak kalah jauh sama yang ORI nah mungkin mas Udam ya tukung buju ini loh mas adidas kalau pimpin kunci mas buju gak tau matu mas ini ini sampai dulu sepatu sampe ini ngunin mall sampe ini so nebus ini ngunin mall sekitar 800an jadi buju aku tak jauh ini iya iya terus ini neng dulu pingin mas ini aku pingin wak ini ngunin mall sekitar 800an sampe 1 juta mas disini kita cuma jual 350 aja hmm harganya kenapa murah sekali mas kenapa kemarin ngasih nangko maso ORI kok murah justru itu guys kita ngambil dari tangan pertama makannya murah sampean gak percaya sampean langsung aja beli satu di padano yang bener bener ORI ini materialnya kodil atau engga ini ini mas icak gak berkodil mas di luang maduin Vietnam ya guys maduin Vietnam ya tidak perlu diragukan lagi kalau barang yang materialnya dari luar negeri itu bagus-bagus berarti iya dari luar negeri semua mas iya dari luar negeri iya dari luar negeri iya dari luar negeri itu memang bosan setiap kali yang ambil sepatu bosan paling 2-3 hari gak dipakai lagi akhirnya sepatu yang gak dipakai itu dijual lagi di Indonesia karena disana itu barang yang meskipun ORI tapi kalau sudah saya kan itu gak berharga berharganya ya hanya untuk orang di Indonesia makanya dijudi penjual pilihan di Indonesia luar negeri ini ya sepele iya ini sepele rapayu ya sampe ini dubai mobil apa BMW itu ada sekali tabelan pisannya tidak tinggi tapi cara di Indonesia seperti diperbaiki di pola di dumpul dan sebagainya ini sama seperti di ini nih sepatu ini kita belum nyetok banyak-banyak ya guys soalnya ininya baru 3 apa raknya kita baru pesen lagi nanti kita akan tambah lagi disini pasti ya mungkin 5 lagi 1 2 3 6 ini aku sudah pesen 5 oh 5 tapi besok kita itu ambil sepatunya lagi besok kita pilih sepatunya lagi mungkin kira2 2 hari atau 3 hari lagi nyampe lah nah sampe kan sampe anak gak percaya ini barang ini bener-bener kualitasnya hampir mirip dengan ori sampean peserno siji gak anaknya sampean apun ku pacar sampean nah kok dipadaknya sama yang ori sama guys bedanya mau tidak ada boxnya karena kita jualnya second ya jadi tidak ada boxnya kalau punya ada boxnya kalian cari di mall ya jangan disini makanya kita tahu apa standarnya orang Indonesia itu sukanya yang kualitasnya bagus tapi murah nah aku selalu selalu berpegang pada itu di perdoan gue ya ini bedanya terima kasih mas sama-sama mas ayo review kacangnya mas yudhan ajak nih gue nih di love you mas di love you kalau yang tak mau ayo ayo mas Udi yang pentingnya itu sepatu keser rewel guys ingin mikir rewel-rewel kayak sepatu api rewel pegangnya murah rewel takutnya murah takutnya ayo ayo wah kembangnya wak oke lah kembangnya di titul ini mas ayo mengguri ini mas iya apa mas ke apa ini ini tangan emak gue iya istimewa apa kantor gue istimewa apa tidak bosen bisa mengguri pemandangan ini gue punya mas awar apa awar awarsan ayo malah apa yang ini apa yang ini sudah 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 lama sekali saya tidak bertemu mas sudah oke jangan lupa ini mas api itu wah enak tenang mas info kopi sore info kopi sore guys api sejuk pemandangannya sawah langsung akan dibuka guys ini mungkin satu tahun lagi ya akan dibuka coffee shop disini ya ditunggu saja saya juga nyantai-nyantai oke oke ini sudah di review maksudnya tidak aktif mas tidak aktif tidak aktif tidak aktif terakhir yang sambung dengan mas tidak 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 gak tutup karena kontennya pasti gak tutup iya mas Huda terus maram ini yang ada yang lain ada yang ada cemilan, cap, mas Huda gurih, renyah, manisnya terus mau dapet ini MUI mas ini lagi halal ya kayaknya mas tapi ya halal maksudnya kacang gak haram orang-orang hukumnya kacang haram iya enak, kacang nyolong hahaha ori tenang masih lagi enak mau Mas Huda ada rumah aku gak di rumah, aku langsung di studio kacangnya kecil-kecil tapi di sini gede rasanya gurih apa? gurih kacang ini berapa mas? kacang ini rola sewa mas kacang ini rola sewa mas yang gede ini? tangguk bakul 10 ewa dari tangguk kuih konsumen kuih rong puluh ini rong puluh? rolikor mas kuih tangguk bakul rong puluh nah semua mas ya nah toko-toko maksudnya ini mas toko cepu toko tambak, toko di sinar mas sinar iya toko sinar yang paling waris mas orang ngerti mana ini tangguk bakul mas kacang tapi gak kacang boleh tapi aku dibayar perang apa kebagi komisi tegantuk di story mas sistem titip mas iya siapa? sesok tanur-tanurong tapi aku stoknya titip itu bagi hasilnya misalnya dari sampean kalau mau misalnya 20 ribu aku kacang lebih rong puluh karena itu yang gede ini mas kalau kacangku rong puluh bakul bisa ngejel rolikor karena bisa jepuk lebih murah ini ini jansah dulu mas ini lantai guys ini sepoknya dimikmati aja hidupan ini ini bakal dibangun coffee shop nanti cuma ini dia fokus ngelep dulu soalnya odi kan ini pernah coffee shop 10 tahun ini jep jaya itu pintu tahun jadi ini cocok di konsep coffee shop tapi pemandangannya ini sawah tapi aku ingin story ini agak sentah kok ini masih kenapa kembali jadi ini sambil ngomil guys ya ini mas selama 2 tahun kemarin aktivitasi apa mas udah ngobain ya pasaku mas ada sawah ada dolan kacang ada dolan kacang ada dolan kacang ada dolan kacang gitu paling nggak itu kadang kalau dolan kacang ada dolan kacang sampai 1 minggu sepi, kacangnya sepi berapa minggu sampai gak kesel keseluruhan keseluruhan kewajibannya ke tanggungan anak buju anak buju itu anak buju itu bisa anak buju apa mas? tidak kenapa rumah cerita itu anak mas? mati orang nikah anak buju itu anak buju anak buju itu? anak buju itu karena kamu ngantai nanya dia senang lah tapi dia sangat senang saya pas pas lahiran saya ngerosoknya anak tenang tapi mas dia anak keseluruhan keseluruhan? iya iya saya tambah rejik ini langsungan ngomong piring jadi orang rumah-umah ya susah piring susah senang karena anak lah pokoknya enak lah dia anak ini tapi pernah di ekonomi pernah nggak? di ekonomi ya pernah mas aku kacang sepi dan sebagainya mulai orang gue duit ya pernah jangan susu anak ya alhamdulillah anakku nggak nggak nyusu sapi mas anakku susu permula nggak nyusu? nggak susu permula mau satu bulan paling nyusu permula as ini tapi matuh as ini matuh enak tapi pola ini anakku kan ya mari anak pendekar paling enak enak mencolok ini mencolok umurnya 9 tahun mas enak sampekan? setahun setengah mas enak 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 tapi ini cowok cowok pendekar aneh guys anaknya pendekar yang pendekar terserah lalu kerasa whatsoever mas gue enak Americana enak 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 juga tuh orang yuk jurnya lorokan biasa man iya masih masih berhenti tunggu saja di tunggu saja kok yuk guys intinya aku bisa sering banget sudah hidupan berkeluarga beda lah pokoknya secara kehidupan tapi jesong ngopi nongkrong nongkrong jesong mas sanggir bengi wawai jam sengok pokoknya anak wis turut gak tinggal ngopi tapi apa dulu dulu ya agak koncok-koncok ngopi agak ya kadang-kadang sempet metu tapi kadang yuk gak enaklah begitu sampai di negara ini 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 masa aku paling tiga bulan di negara ini di negara ini aja sekarang gue pecel jembatan aku lebih soalnya sampai di negara ini terus Oh nanggap mas jabar maksudnya diorek-oreknya kosa buruk-buruk konek-konek nyantai mbak lep-lep yang penting kok ngomakan jiwi wisi cincin buju kata gitu berarti terusnya kenapa yuk orang monet-monet Mas Ege soya aku sampai bertahan tiga tahunan aku sampai sambungnya sampai Denny tak rewangin yang Jember langsung enggak rumah senapa wis sampai posok-posok sampai jam teluk kasih sawit diring ngomong-ngomong ya sampai enggak boleh bangsa teman-teman ini dibangsa di sawit yang mau ngomong-ngomong ini sehingga ini udah seru untuk bergabung maksudnya ini di bawang itu sering caput sasa ya YouTube hampir empat tahun urung monet-monet tapi semangat upload luar biasa segini yang bergabung konten aku sepatah ngatur sepatah ngatur seket juga salah itu yang salahnya urung tak hitung yang gak hapus ya ya cacah terus monet setahun akhir setahun hilang hilang yang tiwarai loh terus monet tapi semangatnya cilor biasa sehingga semangat-mangat malah lu gak semangat gelulur hidupan punya gitu terus angkorah cacah ya aku yang ngardut jadi terus kan YouTube ya kadang-kadang ya ke penjualan aku nenggaran ya sales lah kadang ya rame kadang ya mas lagi kadang ya susah berkembang mas ini stabil mas maka terus maka terus mencari-cari itu loh akhirnya stabil penontonnya maka terus udah ke Semarang penontonnya stabil loh ya makanya terus udah di Semarang terus di tinggal sendiri akhirnya terus makanya udah awang-awangan nanti yang terakhir kayak mau karena telung berintil itu aku, Rizky, berjaki perang tahunnya perang tahunnya ya mas ya oleh Sopo penak loh ya hasilnya kerja sambil dewe-dwe YouTube penak mah ya sih aku nak YouTube ini sampe kapanpun gak gak bakal off mas selama aja iso pokoknya ya masih ya seminggu apa kepisahan kan rong minggu kepisahan tapi tetep tau sana aktif apa video yang penting soalnya kenapa ya emang ini YouTube kan dari awal karena usah taniyati taniyati gitu soalnya kenapa ngerintisnya ini bisa anjel maksud ngerintisnya anjel apet di apa gantian wis semuanya terus menghasilnya apet di langit gitu saja aku yuk, Raiman katanku orang kayak gitu rong minggu kewawal rong minggu kewawal rong minggu kewawal aku ketemu sampe anji subscribe sampe anji lagi bihiroy telung puluhan paling ngasih telung puluh si jinan boi telung puluh si jinan polimulasiunan ketemu pertama kali aku ga YouTube rong minggu kewawal mas tim terbentuk 2020 2020 2020 jadi aku YouTube kan ngolas ngolas kalau terbentuk tim tim timbangan timbangan selamat menikmati jalan menikmati selamat menikmati terima kasih Mas juga tau setahun terima kasih banyak semoga bermanfaat dan buruk terletak lancar amin anak-anaknya sehat sehat-sehat sehat-sehat selamat menikmati Bidil Haji ini kan lagi musim haji kalau ingin Bidil Haji kembali dengan anak-anak kerja ini lancar itu sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh